Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan ya bagi para pecinta tanaman hias taras-tarasan nih salah satu yang tumbuh liar di sekitar situ sangyang nih adalah jenis taras-tarasan seperti ini nih nah bagi agan-agan yang mau jalan-jalan sekalian melihat keindahan situ sangyang sekalian melihat jenis taras-tarasan seperti ini disini ada kita kebetulan belum tahu kan namanya apa bagi yang bagi yang sudah tahu tolong inputnya ya kan ini biasa ditanam sebagai tanaman hias di pekarangan rumah ya nah di sampingnya juga tumbuh kalau ini buah takokak buahnya bisa dimakan sebagai sayur saya tahu caranya ya biar agak gatal atau dimakan sebagai herbal juga bisa tuh buat takokak ini ada pohon buah awal-awal ya kalau ini saudaranya buah awal-awal kalau nggak salah buah lewing kalau bukan lewing dia itu benying lah kayaknya si benying ini kalau lewing biasanya dia itu menggelantung panjang ini enggak mungkin kalau bukan buah benying buah lewing ya tolong-tolong agan-agan yang para pakar infonya aja kan di kolom komentar like subscribe ya kalau ini cariang nih kita cek apakah benar cariang bukan kalau cariang dibangunnya menyengat benar ini cariang tuh kalau sudah tua kuningnya kayak gini bisa dibuat semacam pengganti tembakau ya dari yang terus bonggolnya juga bisa bahan baku minyak wangi suka diekspor ke India ini ciri-ciri cariang yang biasa diolah tuh kayak gini bentuknya lobek ada diameter sama panjang ini hampir mirip ada talas itu masuk talas yang bisa dimakan kali kalau lihat ininya kan nyambung ke sini salas-salasan ya ini jadi salas rambat nih suka merambat ke pohon kalau ini pohon jati kan baru ditanam masih kecil karena pada video berikutnya kita bikin tentang pohon jati deh kalau ini salah satu taraman hias nih biasa dipakai jalur ayam kalau ini biasa disebut Harendong nih terkadang sebut Harendong lalaki nak nah kalau ini ini Harendong bulu yang ini warnanya ungu buahnya bisa dimakan nah ini tuh Harendong lalaki nak ya kan lebih besar nanti buahnya kita cek nih rumpun bambu para pecinta rumpun bambu bisa lebih mendalami bambu-bambu di sekitar situ sang hiang ya nah ini padal tuh penduduk sekitar juga nanam buah nih dia itu buah palak ya nah ini yang belum tahu aja nih buah palak ya palak yang terkenal itu yang buat bumu masak dan lain-lain masuk lebih dalam kan tuh ini buah palak nih kalau yang belum tuh aja nih ya ini buah palak jatuh tuh kayak gini tuh ya ya ini palak yang super nanti sama penduduk tuh biasanya diambil lalu dijemur ya ininya juga terkadang jemur nih bisa dimanfaatkan tuh tuh wah palak ya sudah besar-besar mulai mateng belum dipanan ini sama yang punyanya kalau ini buat apa nih merah ada yang tahu enggak nih buah apa teh bicinnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih